Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang kembali di channel otobi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengendarai mobil metik di tanjakan dan turunan yang curam nah simak videonya sampai habis jangan skip Oke kita langsung saja pertama kita nyalakan dulu mobilnya nah ini mobil sudah menyala kita nyalakan dulu AC nya kemudian jangan lupa sabuk pengamannya dipasang kebetulan ini lagi hujan jadi kita nyalakan wipernya nah karena ini di jalan pegunungan yang jalannya naik turun belok sempit kita menggunakan posisi gigi yang rendah ya mulai dari 12 atau tiga tergantung situasi jalan sekarang kita mulai dari gigi D dulu ya pinjak rem kemudian pindahkan tuas ke D kemudian lepaskan rem tangan lepaskan rem kaki secara tidak perlahan maka mobil dengan sendirinya berjalan nah ini kita jalan pelan saja jangan lupa wipernya dinyalakan karena ini kebetulan kondisinya lagi hujan ini ada turunan nah kalau turunan seperti ini karena ini terlalu landai ya tidak terlalu curam di D juga bisa nggak papa di D juga sebetulnya nah di depan ini ada tanjakan lagi ditanjakan seperti ini kita bisa pindahkan tuas ke tiga atau dua ini posisi di dua baru kita gas kalau muatannya lagi full penumpangnya lagi full bisa menggunakan gigi yang paling rendah yaitu L karena saya ini penumpangnya cuma berdua menggunakan gigi dua cukup nah ini kita akan naik lagi kelihatan tanjakannya tapi nggak terlalu curam ya ini di dua saja cukupnya nah di dua saja biarkan saja di dua seperti ini nah pelan-pelan saja karena ini jalannya jalan perkampungan yang cukup sempit dan ngepres banget nah depan ada belokan tajam kita kelaksan dulu nah ini posisi di dua ya di dua nah di dua juga bisa naik dengan sempurna nah kalau sudah selesai tanjakan ketemu jalanan datar bisa pindahkan ketiga Hai gede juga bisa Hai tapi karena di depan ini ada tancakan eh sorry di depan ini ada turunan lagi maka saya posisikan giginya di posisi tiga saja nah ini turunan lagi nih teman-teman turunan lagi tapi enggak terlalu curam ya yang ini nah ini banyak motor yang parkir di pinggir jalan ya jadi jalannya ngepas sekali hati-hati aja pelan-pelan saja yang penting selamat ya teman-teman oke karena karena ini kebetulan lagi hujan dan sore sekitar jam 5 sore maka saya menyalakan lampu DRL sebagai penanda untuk pengendara lain yang ada di depan bisa juga menyalakan lampu foglame nah ini lampu foglame ini udah saya nyalakan atau lampu kabut karena di pegunungan ini banyak kabut ya nah jadi supaya pengendara motor atau mobil yang datang dari depan bisa melihat kendaraan kita dengan jelas nah ini 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 perhatikan di depan ini turunan yang cukup tajam nih ini sekarang posisi di gigi tiga saya pindahkan ke dua nah ini di posisi dua nah kalau kalau muatannya full sampai ke belakang bisa gunakan posisi yang paling rendah posisi L kenapa karena ini turunannya cukup tajam sehingga perlu di posisi L untuk apa untuk keamanan dan kenyamanan kita ya untuk keselamatan ya nah di depan ada tanjakan lagi ini disini cukup di dua saja yang nah ini di posisi gigi dua nah ini tanjakannya habis kita pindahkan ke tiga pindahkan ke tiga walaupun dia ditanjakkan dan ditempatkan di gigi D sebenarnya bisa saja naik cuman memang kenyamanannya berkurang karena dia nanti akan apa namanya itu ngeden gitu lebih enak lagi kalau di posisi rendah nah teman-teman di depan ini ada turunan yang cukup curang nih nah sekarang kita turunkan giginya ke gigi satu aja untuk apa untuk membantu engine brake ya supaya engine brake nya berfungsi nah kita di gigi satu aja gigi L maksud saya gigi L gigi paling rendah nah kalau turunan curangnya sudah lewat bisa dipindahkan ke gigi di atasnya gigi dua atau gigi tiga disini saya menempatkan gigi dua aja nah ini di posisi gigi dua nah turunannya habis boleh dipindahkan ke gigi tiga atau D teman-teman di depan ada tanjakan yang cukup curang jalannya sempit berbelok tajam nah ini teman-teman di depan ini ada tanjakan yang cukup curang dan tajam ya belokannya kita kita pindahkan ke gigi satu aja nah ini di posisi gigi satu nah ini harus hati-hati ya teman-teman ya ini jalannya sempit dan naik belokannya juga tajam nah kalau tanjakan seperti itu apalagi kita membawa penumpang full lebih baik menggunakan gigi L saja atau gigi terendah ini ada turunan lagi tapi cukup landai di depan ada tanjakan lagi tanjakan dan sempit kebetulan jalannya setengahnya longsor jadi lebih sempit lagi nah tanjakan seperti ini bisa menggunakan gigi L atau gigi dua ya nah ini saya menggunakan gigi dua nah ini sempit sekali teman-teman ngepas sekali di depan ada mobil kita minggir dulu kita berikan jalan untuk mobil di depan lewat dulu ya kita maju lagi nah ini karena jalannya cukup landai kita pindahkan ke gigi tiga saja ini di posisi gigi tiga jangan lupa saat mengoperasikan gas dan rem cukup dengan kaki kanan saja kaki kiri istirahat jangan kaki kanan di gas kaki kiri di rem nah kita akan berbelok pasang lampu sen dulu belok putar satu kali setengah nah kembalikan lagi ini jalan ke depan akan banyak sekali ditemui tanjakan-tanjakan yang curam ya teman-teman disini masih lumayan datar karena ini lagi hujan dan sore sebaiknya menyalakan lampu kabut nah ini ada tanjakan lagi nah ini tanjakannya cukup curam nih teman-teman nah curam kita pindahkan ke dua saja oh ya saat perpindahan dari gigi tiga ke dua itu tidak harus sambil menginjak rem langsung saja yang penting pada saat perpindahan dari gigi tiga ke dua atau dari dua ke satu gasnya diangkat dulu gasnya diangkat dulu baru pindahkan tuasnya ke dua atau ke satu nah ini masih nanjak biarkan di dua saja biarkan di dua saja nah ini tanjakannya habis bisa pindahkan kembali ke tiga atau ke D sekarang pindahkan giginya ke posisi tiga disini saya memilih gigi tiga kenapa karena di depan masih ada tanjakan-tanjakan lagi tapi nggak terlalu curam jadinya saya memilih menempatkan tuas transmisi di posisi tiga nanti kita akan menghadapi satu tanjakan lagi yang cukup curam nah teman-teman di depan ada tanjakan satu lagi yang cukup curam nah disini kita akan turunkan giginya ke gigi satu atau gigi L nah ini posisi sudah di gigi L nah ini tanjakan cukup cukup tajam dan curam disertai dengan belokan yang cukup tajam apalagi kalau misalnya teman-teman bawa penumpang mobilnya bawa penumpang penuh ini wajib di gigi L ya teman-teman nah seperti ini teman-teman nah kalau tanjakan curam sudah habis boleh dipindahkan ke gigi di atasnya supaya apa supaya tidak merahung ya karena kalau di gigi L kemudian kita injak gas terlalu dalam jalannya sudah landai itu nanti akan merahung mesinnya Rokanya cukup tajam hati-hati jangan lupa klakson dulu takutnya ada mobil dari depan nah ini sudah landai bisa pindahkan tuas ke D atau 3 nah ini sudah datar nih bisa pindahkan tuas di D saja kalau datar seperti ini atau tanjakan atau turunan yang tidak terlalu curam di D saja tidak apa-apa jadi intinya seperti itu teman-teman kalau melewati tanjakan atau turunan yang curam misalnya di pegunungan seperti ini jalannya sempit belok-belok kita bisa menggunakan gigi rendah mulai dari satu atau dua tergantung kondisi jalannya nah kalau yang agak landai begini bisa di gigi tiga atau di D juga tidak apa-apa tidak masalah oke teman-teman untuk video kali ini cukup sekian dulu terima kasih semoga videonya bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih